Hai Hai semuanya welcome back to my channel jadi kali ini aku bakalan buat video DIY school surprise yang kedua kali ini aku bakalan buat kotak pensil kemudian bias ballpen-ballpen aku kemudian aku bakalan buat kertas imut dan lucu banget buat tanda halaman ya dan jangan lupa buat kalian like video ini dan jangan lupa juga di subscribe komen juga di bawah di kolom komentar Oke biar gak lama-lama jangan lupa ditonton sampai habis ya season terus here we go let's get started Oke pertama aku bakalan buat kotak pensil jadi bahan yang diperlukan adalah yang pertama kain planel zipper kemudian rendah langsung saja kita lipat dua atau lipat seperti itu agar kita tahu bagian tengahnya kemudian letakkan fiternya di bagian tengah planel kemudian kita lem pakai lem tembak di bagian pinggir zipper jadi kemudian kita lipat sedikit bagian pinggir pen planel kemudian tebelkan pada lem tembak tadi yang dipet lakukan itu pada sisi satunya untuk ukuran kain planelnya terserah kalian ini hanya optional aja karena saya belinya langsung ukuran seperti itu dan aku ambil sepertinya sesuai dengan kain planelnya Oke lanjut saja setelah kita lem kemudian kita buka zippernya dan balik kain planelnya lem bagian pinggir kain planel usahakan lemnya menyeluruh agar tidak ada bolongan-bolongan seperti itu lakukan lem lakukan lem pada sisi satunya setelah itu balik lagi kain planelnya set udah jadi deh jadi mudah dan simpelkan karena terlalu polos jadi aku bakalan hias dengan rendah bunga-bunga pertama aku penting dulu rendah bunga-bunganya jadi satu ke satu kemudian aku nempelin pakai nem tembak di bagian atas atau di sisi-sisi nya kain planel jadi aku tidak penuhin gitu biar agak keliatan enggak polos aja yeay teman lucu kan ini bisa dibuat tempat pesil jadi kalian harus cobain buat ini di rumah ya oke selanjutnya aku bakalan hias bolpen aku oke let's go jadi aku udah punya beberapa bolpen kemudian aku punya kompom untuk liatnya aku bakalan tebelin kompom tersebut di bagian belakang bolpen kemudian aku kasih emotion gitu biar lebih lucu aja ini hanya opsional aja jadi terserah kalian mau digimelain kemudian aku kasih rendah buka bunga tadi di bagian atas kompom lakukan hal seperti itu pada polpen bolpen yang lain yeay udah jadi deh keliatan lebih lucu kan lanjut aku akan buat kertas lucu ini jadi yang diperlukan adalah kertas origami kemudian kertas origami aku lipat bagian tengahnya menjadi segitiga kemudian aku lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil kemudian aku bakalan gunting di bagian tengahnya jadi menjadi dua segitiga kecil kemudian aku akan lipat sedikit bagian sisi kaki segitiga tersebut kemudian aku lipat lagi dan aku aku bakalan lem bagian ikatan tadi setelah itu rekatkan sisi-sisinya kemudian genting bagian kertas yang kepanjangan yes udah deh ini bisa dibuat sebagai tanda halaman gitu kemudian aku buat emoticon gitu agar keliatan lebih menarik dan lucu aja jadi tersertalian emoticonnya itu mau seperti apa lanjut aku bakalan kasih pom-pom di bagian atas yeay it's done jadi kertas lucu ini bisa dibuat tanda halaman lanjut aku bakalan gunting kertas origami warna kuning jadi sebelumnya kita lipat dulu kecil-kecil dan kita genting lagi kecil-kecil setelah aku gunting kemudian aku tulis yang ingin aku tulis yaitu tugas matematika terserah kalian mau ditulis apa jadi fungsinya aku nulis di kertas kecil ini hanya sebagai pengingat ya biar kita itu tidak lupa kalau ada tugas kalau ada PR seperti itu dengan petar klip aku bakalan jepitkan kertas kecil tadi yang berisi PR dan tugas pada kertas segitiga jadi ini dia tool supplies aku yang kedua kotak pensil kemudian ball pen kemudian juga kertas segitiga yang unyu sebagai tanda halaman semoga kalian suka dan jangan lupa di like subscribe dan komen di kolom komentar ya oke bye bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati